Kembali di Net24, 2016, apa yang Manda lakukan pertama kali ketika memasuki tahun baru? Waduh, yang pasti siaran dong, Zendy kan? Kalau itu saya nggak usah tanya, kita sama-sama siaran sama Manda. Yang pasti pergantian tahun ini, saya selain siaran ya, saya melakukan hal yang pertama adalah membuat resolusi untuk menjadi lebih baik lagi. Tentunya, itu dilakukan semua orang. Kalau resolusi saya sendiri adalah, kalau tahun kemarin itu mencapai tujuan saya, kalau sekarang adalah mempertahankan bahkan membuatnya lebih baik. Setuju, saya juga ikut kamu kalau gitu resolusinya. Nah, yang menarik sekali ini, tapi tak hanya kita yang punya resolusi ternyata Manda, beberapa tokoh ini juga akan sampaikan resolusi mereka. Ya, itu informasi ini juga sekaligus menutup Net24, saya Manda Hach. Saya Zendy Zain, terima kasih dan selamat malam. Yang mending tahun depan, saya kira suruh dubes kayak paksa terintegrasi. Karena saya sudah rapat, saya katakan, ini nggak benar ini cara kalian baginya. Saya kopa aja yang model Transjakarta. Di akhir tahun, refleksi kemarin dan proyeksi ke depan. Dan saya percaya bahwa kerjasama dan kerja bersama itu kunci untuk kita bisa menunaikan pekerjaan-pekerjaan besar. Saya percaya tahun 2016 berdoa mudah-mudahan bisa lebih rileks, bisa banyak waktu buat keluarga, sehingga saya bisa jadi wali kota yang melahir batin juga bahagia lah. Saya optimis ke depan, Indonesia akan jauh lebih hebat dengan ditopang oleh kekuatan-kekuatan daerah yang lebih maju, dengan kekuatan-kekuatan yang dilamun bersama, yang disinergikan dengan baik government maupun korporasi. Mudah-mudahan saya beserta rekan-rekan musisi yang lain, saya juga akan ikut mengajak teman-teman yang lain untuk lebih gigih lagi, lebih sungguh-sungguh, lebih serius, meningkatkan kualitas kita di musik untuk menghadapi era masyarakat ekonomi ASEAN di tahun 2016 ini. Pastinya kita ingin banggain kopi Indonesia dari misi kita sebenarnya bukan hanya sekedar buka cabang, dapat untung dari coffee shop, tapi kita ingin empowering para petaninya juga, bahwa mereka juga mendapatkan kesempatan untuk kopinya supaya bisa dinikmatin sama masyarakat yang lebih luas. Harapannya saya masih, kami semua masih bermimpi ya, bagaimana supaya masyarakat Indonesia itu semakin banyak menggunakan internet untuk ber-entrepreneurship, berjualan online atau berbisnis. Selamat Tahun Baru. Selamat Tahun Baru 2016 untuk seluruh penduduk dan masyarakat Indonesia. Semoga Tahun Baru, saudara semua lebih sehat, lebih sukses, dan lebih bahagia hidupnya. Amin. Terima kasih.